Pemirsa akibat aksi memposting ulang video pemukulan setor anjing penjaga oleh staf keamanan di salah satu mal di Tawasan, Jakarta Pusat yang berujung viral. Si pengunggah pun meminta maaf kepada publik melalui laman Instagram pribadinya. Ia menyebut sadar ada banyak pihak tersakiti akibat postingan ini. Setelah sempat viral di media sosial, video seorang staf keamanan di salah satu mal di Kawasan, Jakarta Pusat yang melakukan pemukulan terhadap seekor anjing penjaga yang bernama Fai dan berakibat pada pemutusan hubungan kerja dari pihak pengelola mal kepada staf keamanan tersebut, kini si pengunggah video pemukulan tersebut pun muncul ke publik dan meminta maaf. Pasalnya belakangan diketahui alasan anjing tersebut dipukul pada bagian moncong karena anjing tersebut menerkam seekor anak kucing yang mengakibatkan anak kucing tersebut menggelepar kesakitan di jalan. Pria yang akrab di sapa Robi Purba ini merupakan salah seorang publik figur dan ia mengaku sangat menyesal atas perbuatannya tersebut. Saya Robi Cesar Titian Surya Purba meminta maaf kepada semua yang telah dirugikan oleh aksi aku dan kepada Bapak, mungkin saya juga memang belum menikah tapi saya tahu rasanya jadi kepala keluarga berat ya Pak ya, saya minta maaf banget. Kalau butuh apa-apa, apapun itu, hati saya, tangan saya, pintu rumah saya terbuka buat Bapak. Saya mohon maaf ya Pak. Ia pun menambahkan bahwa motivasi awal mengunggah ulang video security yang memukul anjing karena menolak kekerasan verbal maupun non-verbal kepada hewan. Tetapi ia tidak menyangka bahwa peristiwa sebenarnya sungguh tidak terduga. Ia pun mengaku sangat menyesali hal tersebut.